Yes Welcome back again to KlassInvest And thank you sudah support-support And subscribe video dari Cryptocurrency KlassInvest And selamat berinvestasi di cryptocurrency yang high rise high return And selalu gunakan many measurement kalian Oke, kali ini saya akan membahas tentang XRP Gimana kedepannya dan banyak news-news XRP yang positif ya Kita sambil menunggu apa namanya Keputusan gugatan SCC terhadap XRP Kita lihat banyak sentiment-sentiment positif Yes, disini ada berita dari newsbitcoin.com Kalau Ripple berencana go public ya Artinya dengan dia menerbitkan sebuah saham Di perusahaan efek di Amerika setelah gugatannya selesai Dan CEO berkata kalau Brad Gerlinghouse Apakah Ripple akan menjadi perusahaan publik Dia menjawab kemungkinannya sangat tinggi di beberapa titik Sepertinya keoptimisan di CEO Ripple SRP atas kemenangan gugatan ini sangat tinggi ya Karena dia juga sudah berencana untuk go public Untuk menjadi listing di saham Amerika Kalau kita lihat sih Ripple katanya dia bisa go public setelah gugatan SCC diselesaikan Artinya XRP mempunyai kemungkinan besar untuk menang teman-teman Dan ini menjadi good news bagi holder-holder XRP Dan disini dikatakan kalau misalnya salah satu pemegang saham luar biasa Ripple Si SBE Holdings itu mengatakan kalau Ripple berencana untuk go public setelah gugatan tersebut diselesaikan Artinya dia akan listing di saham di perusahaan Amerika Karena keyakinannya mungkin si Ripple akan memenangkan atas gugatan SCC Makanya dia akan segera go public untuk bisa listing di saham di Amerika Setelah tuntutan gugup hukum saat ini Ripple akan go public CEO saat ini ingin melakukan itu Chris ingin melakukan itu Jadi ini adanya keoptimisan terhadap gugatan SCC Bahwa Ripple akan memenangkan kasus ini Ini sekedar spekulasi saya ya dari berita ini Dan selanjutnya adalah berita kalau Bank Dover melancurkan pembayaran mobil banking dari Oman ke India dengan RippleNet Jadi intinya adalah Bank Dover itu ingin berinvestasi dan ingin berkerjasama dengan RippleNet dalam transaksi mobil banking Karena visi dari Ripple sendiri ya tentang internet of value untuk memungkinkan dunia memindahkan uang seperti pergerakan informasi saat ini Jadi si Bank Dover ini ingin membuat mobil banking dengan bekerjasama dengan Ripple Supaya dia bisa bertransaksi uang ke India Dan sebagai bank pertama di Kesultanan Oman yang berpenggung dengan jaringan pembayaran global kami RippleNet Bank Dover akan terhubung bank sektor swasta India yaitu Indulsin Bank untuk mendorong biaya real time ke India Intinya dia ingin membangun sebuah pemobil banking agar transaksi antara Oman dan Ia berjalan lancar Dia bekerjasama dengan RippleNet teman-teman ya Ekspansi kami ke Kesultanan Oman dengan Bank Dover adalah langkah ke arah yang benar untuk memungkinkan pembayaran lintas pantas Yang dapat diekporasikan untuk membangun masa depannya inklusif secara finansial Jadi Ripple atau SRP itu sudah bekerjasama dengan beberapa government seperti Oman ini ya Dalam hal transaksi mobile banking di tengah kepercayaan masyarakat atau holder Disini SRP sebenarnya itu dia itu bergeraknya gini teman-teman Selama ini masih di area sini teman-teman Nah ini area-area mantulnya ya dia selalu mantul di area trendline support ini Semoga saja teman-teman kalau saya lihat karena dia masih dalam siklus downtrend ya Secara time frame yang sangat pendek ini time frame kecilnya itu dia bergerak di area trendline ini Semoga tetap mantul semoga nanti masih mantul disini ya teman-teman ya Nah itu untuk SRP kalau skenario dia untuk melanjutkan kenaikannya Karena sementara dia di dalam time frame kecil masih sedikit turun ya Mungkin kemungkinan dia harus retest di 0,70 ini teman-teman ya Nah ini kalau kita pakai Fibonacci Oke mantul kalau misalnya dia mau polis harus di area 0 1,14 US dollar baru dia mantul di area 61,8 Fibonacci di 1,02 US dollar baru dia bisa ke 1,54 US dollar ini untuk long targetnya Tapi sih setidaknya dia harus berada bergerakan di atas 0,70 US dollar teman-teman ya Supaya dia masih tetap bisa melanjutkan kenaikannya Kalau misalnya dia turun menembus di 0,63 ini Kemungkinan dia akan turun teman-teman ya Ketika dia tumbuh di area support ini teman-teman ya 0,63 US dollar dia akan turun teman-teman ya Mungkin ke 0,38 3 test baru dia turun Oke itu untuk skenario untuk berisnya teman-teman ya Kalau dia masih terjaga di area 0,67 0,7 US dollar Kemungkinan dia akan lanjut ke trend naik teman-teman Oke sekian untuk XRP kali ini Semoga dia tetap terjaga pergerakannya di area trend land yang warna biru ini teman-teman Oke see you, thank you, keep chuan, keep hope, and keep invest